Dan aku mau nginfoin juga nih bagi kamu-kamu yang belum banyak kosa katanya Sebenernya atau bingung mungkin dengan kosa kata bahasa Jepang yang mungkin belum terlalu hafal juga Kamu sebenernya bisa pake shortcut yaitu Hai guys, selamat datang kembali di Wagamu Japanese Class bersama aku, Manda Nah, iya di video kali ini aku akan menjawab requestan kalian yang banyak banget nih Mulai dari kolom komen di Youtube ya Sampai dengan grup WA kalian tuh pada nanya Gimana sih kacara nulis di HP pake huruf Jepang Wah, pastinya pada penasaran ya Kalian gak pernah ngulik HP ya emangnya Oke, hari ini aku akan jelasin buat kalian secara lengkap di HP Android dan juga di iPhone pastinya ya Dan ini aku sengaja ngebajak punya kamera main hal HP baru, HP baru Oke, kita langsung mulai aja dari yang Android ya guys ya Sebenernya simple kok kalau kamu mau nambahin keyboard bahasa Jepang Yang pertama harus kamu lakukan adalah Tinggal masuk ke setting Kemudian kamu pilih bahasa dan masukan atau language and input Nah, kalau misalkan gak ada di HP kamu Kamu bisa cari di additional setting Biasanya ada di situ ya guys ya Kemudian kamu pilih keyboard saat ini atau Gboard Yang biasanya adalah default yang dipake di Android guys Nah, kemudian jangan lupa buat pilih yang language atau bahasa Nah, di situ tuh ada Kita klik add keyboard Kemudian kita search yang ada Japanese Nah, bentar ya kita cari dulu Oke, ada Japanese Terus kamu klik aja Nanti di situ muncul beberapa pilihan nih Tampilan yang akan muncul Seperti ada 12 keys Terus ada QWERTY Handwriting atau Godan Nah, kalau aku sih biasanya pake yang QWERTY guys Soalnya itu lebih enak aja Jadi romaji Tapi bisa ke Jepangin Kurang lebih kayak gitu Kalau sudah dipilih Tinggal kamu klik done aja Dan sekarang kamu tinggal cobain ngetik Buka aja notes ya Hmm, nah misalkan kita klik Yama Oke Kayak gitu ya Dan satu lagi deh Aku mau nulis Sugoi Nah, muncul kan Huruf Jepangnya kayak gitu guys Gampang banget kan Sebenernya kamu tinggal ngulik-ngulik aja HP kamu tuh Dan aku mau nginfoin juga nih Bagi kamu-kamu yang belum banyak kosa katanya Sebenernya atau bingung mungkin dengan kosa kata bahasa Jepang Yang mungkin belum terlalu hafal juga Kamu sebenernya bisa pake shortcut Yaitu Google Translate Karena Google Translate tuh sekarang udah bagus banget Komprehensif banget Dan banyak banget fitur-fiturnya yang bisa kamu manfaatin Untuk belajar bahasa guys Nah, sekarang Kalau mau pake Google Translate Sebenernya simple aja Kayak kamu download aplikasi pada umumnya Kamu tinggal ke Play Store Gitu Terus kamu klik Google Translate Dan download Kalau aku sih udah punya Jadi tinggal di open aja Nah, kemudian kamu pilih Translate dari bahasa Kalau aku mau dari bahasa Indonesia Ke bahasa Jepang ya Kita langsung cobain aja Misalkan kamu gak tau bahasa Jepangnya Gunung Aku tulis ya Gunung Nah Ini kan langsung keluar ya Langsung keluar Yama beserta dengan kanjinya Itu udah bisa langsung kamu copy Tinggal klik yang ada gambar Simbol copy Kamu klik aja Kemudian kamu bisa langsung buka notes Dan paste disitu guys Selesai deh Simple banget kan Dan gak lupa juga nih Google Translate Sekarang punya fitur foto Loh Jadi kamu bisa Translate Apa-apa yang kamu Foto Misalkan dari teks Atau dari laptop Gitu ya Kamu misalkan bingung Ini gimana ya Cara menerjemahkan ke Indonesia Misalkan ada kanji nih Kanjinya tuh panjang banget ya Udah kamu tinggal Scan Atau foto Terus kamu scan Dan bagian mana nih Yang mau di translate Tinggal di Waret-waret aja sama kamu Diciriin gitu ya Kalau bahasa Sundanya Nah Ntar tuh langsung bisa di translate Nah gitu guys Langsung keluarkan Candi banget ya Nah Ya ampun Sekarang kalau kalian Misalkan Gak mau pake bawaan Terus misalkan udah gak perlu lagi Di Google Translate Pengen pake keyboard Yang lucu-lucu Atau bonus-dumus Atau kawai-kawai Karena aku juga gitu Kalau untuk di Android Aku biasanya pakenya Go keyboard Coba kita pake Go keyboard ya Sebenarnya sama sih Caranya kamu tinggal download Semuanya ada di Playstore guys Yuk kita buka dulu ya Nah Aplikasi ini juga gratis guys Jadi kamu tidak perlu bayar Tinggal search dulu Go keyboard Kemudian download Nah Aku kan udah ada nih Tinggal di open Kemudian kita langsung aja Pilih switch to go keyboard Kalau gak ada notifikasi ini Kalian tinggal ke setting aja Terus udah gitu Masuk ke menu yang tadi Bahasa dan masukan Atau language and input Dan pilih Go keyboard Sebagai keyboard utama kamu Guys Gitu ya Jika kamu sudah scroll ke bawah Dan pilih language Kemudian scroll ke paling bawah nih Paling bawah Karena biasanya bahasa Jepang Itu di paling bawah guys Karena bahasanya beda sendiri Begini ya Jadinya di paling bawah Terus Nah ini sebelum bahasa Korea Ternyata kita klik aja Kita tambahkan Karena ada tanda plus disitu Tinggal di klik Selesai deh Oke Ini sebenarnya ngetiknya juga sama aja sih Kayak Google keyboard Atau Gboard yang tadi ya Tapi Kalau misalkan kamu mau pake Partikel kayak misalkan I, U, E, O Tinggal ditekan Kayak gini Terus dipilih aja Kayak kita Aku mau nulis Ugo ini ya Sebentar ya Nah kayak gini Kamu tinggal pilih aja Jadi di Drag and drop Aku bukan drag and drop Di scroll Terus dilepas kayak gitu Kalau mau dikasih Teng-teng atau dakuteng Tinggal di klik Di yang bawah tuh ada Di bawah ya Nah gitu guys Simple banget ya Begitu juga untuk kanji Kayak yang tadi Udah aku cobain juga Ya itu muncul dengan sendirinya Kayak begitu doang Tinggal di klik aja sama kamu Jadi sebenarnya basically tuh sama Antara Gboard Go keyboard Terus misalkan buat kamu-kamu Yang masih perlu bantuan Untuk translate Kamu bisa pake Google Translate Ya itu buat Android Pak udah kembali Terima kasih ya Terima kasih Oke Sekarang kita yang Android Eh Android Kita yang iPhone guys Ini aku juga gak ngerti Sebenarnya buat apa Ini ada tiga gini Tapi aku memang suka dengan iPhone Ya udah lah ya Ya kita langsung aja Kalau untuk iPhone Sebenarnya sama-sama aja sih guys Cuman mungkin bedanya Kalau di Android itu namanya Play Store Tapi kalau misalkan di iPhone Itu namanya App Store Sebenarnya cuman gitu doang sih bedanya guys Oke kalau gitu aku akan langsung Mulai aja dari yang pertama Ya Yang pertama kalau ada di iPhone itu Adalah bawaannya juga ya guys Sebenarnya semua ada di setting juga Kayak gitu Kamu tinggal langsung klik setting aja Kemudian kamu pilih general Nah abis dari general Nanti disitu Ada Keyboard Nah di keyboardnya itu sendiri Nanti ada Pilihan keyboard lagi guys Diklik aja Pilihan keyboard lagi Kamu tinggal Add new keyboard Nah kalau udah add new keyboard Nanti disitu ada Japanese Kana Dan Romaji Kamu klik aja Ketika sudah nongol semua disini Berarti itu udah ada di keyboard kalian Oke Nah Sesudah itu Apa Tinggal langsung cobain aja Tapi sebelum dicoba Pastinya Kamu harus ngeganti dulu Harus switch dulu ke yang Globe Gambar Globe gitu guys Nih ya Kayak aku misalkan mau coba nulis lagi Ya mak ya Ya mak Oke Udah langsung nongol juga Kanji ininya Tinggal di klik aja Oke Selesai Seperti itu Terus menulis Sugoi Sugoi Juga langsung bisa begitu aja Canggih kan Jadi tinggal klik yang ada globe nya gitu ya guys ya Nah sebenernya aku kurang suka sih Kalo pake Apa ya Namanya keyboard bawaan dari HP nya Karena biasanya cuman gitu doang Simple Nah buat cewek-cewek nih Atau cowok-cowok juga Mungkin ada yang suka Skin-skin yang fancy Nah Kamu bisa download itu Di aplikasi namanya Simeji Karena waktu kuliah tuh Aku ditawarinnya Eh dijelasinnya itu sih Kayak sama dosen Hama temen-temen Dan kakak tingkat tuh Pada pake Simeji semua Jadinya sampe sekarang Keyboard yang aku pake adalah Simeji Nah caranya gimana Sebenernya itu juga gratis Jadi kamu bisa langsung download aja di App Store Yuk kita buka App Store nya Yuk para pengguna iPhone Cepet-cepet kita lakukan sekarang Kita klik aja Simeji Oke nanti nongolnya ada gambar jamurnya Jamur yang kepalanya putih Oke tinggal di open aja Nah tampilannya begini ya Kamu jangan langsung panik Karena memang ketika dibuka Ini tampilan awalnya Bahasa Jepang semua Ya ampun ya gimana Sebenernya gak usah panik Karena ini It's okay Jadi disini udah langsung nongol Beberapa skin Yang udah ditawarin Dari Simejinya sendiri Dan ini udah lucu-lucu banget guys Ya ampun Ada yang bisa buat cowok Buat cewek juga Karena disini banyak yang item-item juga Yang anime-anime juga Banyak banget guys Tapi karena aku lagi pengen coba Yang paling baru Karena disini ditulis Ada New Berarti dia baru keluar nih Dari Simejinya Yang gambarnya kodok Nah Kamu tinggal klik aja Tombol merah Yang ada di bawahnya Dan Selesai Gitu doang kok guys Nah jangan lupa juga Kamu kembali lagi ke setting Kalau misalkan Takutnya gak ke akses Jadi kamu ke keyboard lagi Terus barangkali Kamu harus Enable full akses Untuk Simeji Biar dia bisa dipake Ketika kamu menulis Let's go to the notes Sekarang kita Coba lagi menulis Nah ini udah keluar nih Kodok-kodok lucunya Oke aku mau nulis lagi ya Ya ma Hai Selesai Dan ini aku mau nulis Sugoi juga ya Sugoi Oke selesai Simpel banget kan Cuman gitu dengan Nah gimana nih Bergini gak Udah terjawab Lusi pertanyaan kalian Selama ini Kalau masih ada yang gak jelas Jangan lupa buat Tulisin aja di kolom komennya Barangkali aku ngejelasinnya Balelo atau gimana Dan masih ada yang pengen Kamu ketahui Monggo Silahkan di kolom komen aja Jangan lupa juga guys Buat like video ini Dan share ke temen-temen kamu Yang masih bingung Gimana sih caranya Make keyboard bahasa Jepang Oke Dan jangan lupa juga Yang paling penting nih Buat subscribe Mampu masih gratis Ya Kalau gitu Akhir kata aku Manda Terima kasih sudah menonton video ini Arigato Mata ne Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!